Paribasan Nyambung Watang Putung Arti harfiahnya adalah menyambung galah yang putus Maknanya adalah menyambung persaudaraan yang sudah terputus karena satu masalah Pengertian yang lebih tepat dapat Anda simpulkan dari cerita berikut ini Pak Tanto dan Pak Mulyo adalah kakak beradik yang sudah lama berseteru Penyebabnya apalagi kalau bukan warisan Masing-masing mereka merasa lebih berhak mendapat warisan yang lebih banyak dari orang tuanya Akhirnya mereka berselisih dan tidak saling mengunjungi Memang keduanya terpisah jarak Pak Tanto di Jogja dan Pak Mulyo di Semarang Ketika anak-anak mereka besar mereka pun tak saling tahu Suatu ketika anak Pak Mulyo yang bernama Bambang Bertugas sebagai penyuluh pertanian di Jogja Dia kemudian bertemu dengan Pak Tanto Kini mereka tahu kalau ada hubungan paman dan keponaan Karena antara keduanya tidak ada masalah Keduanya bisa bergaul dengan baik Namun mendadak Bambang mempunyai ide yang unik Untuk mencairkan hubungan antara Bapak dan pamannya yang beku selama puluhan tahun Ketika pulang ke Semarang Bambang membeli oleh-oleh berupa jus durian Kepada Bapaknya dia mengatakan Pak ini ada uleh-oleh dari Pak Lek Tanto Mohon diterima Bapaknya sangat tenang dan merasa sudah waktunya Mereka melupakan masalah di masa lalu Ketika Bambang kembali bertugas ke Jogja Dia juga membeli oleh-oleh Winko Babat Dan menyerahkan kepada Pak Tanto sambil berkata Pak Lek ini ada uleh-oleh dari Bapak di Semarang Asri makanan khas Semarang Pak Lek Pak Tanto senang sekali Dan juga merasa sudah saatnya Melupakan perselisian mereka Akhirnya melalui WhatsApp si Bambang Keduanya sudah ngobrol Ngalur hidul dan tertawa-tawa Bambang berhasil nyambung watang putung Bambang berhasil nyambung